The way teman-teman yang disini aku sambil izin ya, sambil live Oke, selamat malam teman-teman semua Malam Kak Fristi, thank you banget udah mau sharing tentang spiritual psychology malam hari ini Buat teman-teman yang gabung di meja video, thank you udah gabung Kita sesinya akan direkam Jadi kalau misalkan nanti ada mungkin mau ada pertanyaan yang gak mau direkam Mungkin mau di cut dari video rekamannya itu bisa info aja Atau nanti juga chat ke kita Atau mungkin nanti bisa juga taruh pertanyaannya di channel spiritual Tapi di infoin aja kalau pertanyaannya minta tolong di jawabnya pada saat udah gak di record itu boleh ya Oke, Kak Fristi mungkin boleh dimulai screen sharingnya juga Halo teman-teman semua, makasih ya udah pada datang di sesi Kali ini aku mau sharing tentang yang namanya spiritual psychology Oke, aku sharing screennya ya Oke, aku sharing screen, oke Go live Udah ya, aku sambil liat juga di channelnya Oke, jadi spiritual psychology Menarik banget gak sih? Apa sih bedanya sama psychology atau psikologi biasa? Nah, kita akan bahas ya di sini sekarang Oke, next Jadi, hari ini kita ada 4 bahasan atau 4 apa ini sebutannya Table of contentnya ada 4 Jadi pertama, aku akan mendefinisikan apa itu spiritual psychology Terus yang kedua itu ada juga yang namanya self-knowledge Jadi di sini itu kayak kita tuh belajar sebenernya diri kita tuh siapa sih gitu Apa sih itu consciousness itu tuh apa sih gitu Jiwa tuh apa sih gitu Terus ada yang namanya ego Apa sih ego itu? Nah, nanti kita akan bahas juga di sini Terus yang ketiga itu ada the path of life Jadi kayak ada namanya jalan hidup ya Jalan hidupnya itu kayak bagaimana kita akan tahu gitu Kita tuh berada di jalan yang tepat Kayaknya ini pertanyaan banyak orang gitu Ini ada di jalan yang benar gak sih kita tuh gitu kan Atau kita tuh tersesat atau enggak sih gitu Sebenernya jalan hidup itu ada berapa tipe gitu Nanti kita akan bahas juga Nah, baru terakhir itu ada sesi refleksi ya Jadi nanti kayak ada question answer Terus kita bisa diskusi juga terakhir Kalau misalkan ada komentar atau ada merefleksikan diri gitu Tentang ini boleh juga Oke Pertama kita masuk ke definisi dulu ya Definisi apa sih itu spiritual psychology Nah, di sini disebutin Kalau spiritual psychology itu sebenarnya adalah Jadi kayak pembelajaran gitu Atau disebutnya sih sebagai Apa ya, kombinasi science ya Kombinasi science dan spirituality Nah, yang di sini itu aku akan menjelaskannya dari Yang namanya Apa namanya Conscious awakening Apa ya, conscious awakening gitu ya Hidup berkesadaran kali ya Apa ya Lebih conscious gitu Awaken Lebih sadar Lebih bangun istilahnya Kita tuh Apa ya Selama ini kita hidup tuh kayak tidur gitu Ngerti gak sih Jadi kayak hidup itu kayak Yaudah jalan aja Tapi kita gak conscious Kita gak sadar Nah, di sini Kita akan berusaha kayak untuk lebih conscious kayak gitu Nah, lalu Yang aku akan jelaskan di sini juga itu adalah Bagian dari gnosis ya Ajaran gnosis Jadi kayak lebih ke filosofi juga Terus di sini ada Ini ya Definisi dari psychology itu sebenarnya itu apa sih Sebenarnya itu dari Apa namanya Bahasa Yunani ya Greek ya Bahasa Yunani itu artinya jiwa Jiwa dan logos Apa ya Logos itu artinya ilmu gitu loh Jadi Kayak lebih ke Pembelajaran mengenai jiwa gitu loh Dan Di sini juga ada Principle governing of the cosmos Jadi kayak Sangat related banget yang namanya Psikologi ini Dengan kayak Hubungan kita Dengan Spirituality kayak gitu Nah, di sini disebutin juga Kalau Psikologi yang sebenarnya adalah The knowledge of the relationship of the soul with God gitu Dan Di sini juga Sebutannya Kalau misalkan kita benar-benar bisa menerapkan Ilmu ini Kita akan Benar-benar awaken secara spiritual Gitu Oke Next Adalah tentang Self knowledge Serapa jauhkah Kamu tahu Tentang dirimu sendiri Gitu Jadi kayak Pertanyaan yang sangat Menarik sekali Gitu Jadi kayak Selama ini tuh Kita tuh Kadang gak kenal gitu Sama diri kita sendiri Gitu Sebenarnya kita tuh Siapa sih Maunya apa sih Di hidup ini Mau kemana sih Gitu Dan Ketika kita Hidup tanpa tahu apa-apa Kita tuh kayak Suffer gitu Jadi kayak Apa ya Kayak Bingung Kebingungan Tersesat Terus kayak Rasanya tuh kayak Aduh hampa gitu Hidup itu Makanya kita perlu Self knowledge ini Perlu tahu Diri kita itu Sebenarnya siapa Gitu Dan Ada ungkapan bahwa Katanya ya Jika kita bisa Mengerti diri sendiri Maka kita akan Lebih mudah untuk Mengerti orang lain juga Kayak gitu Jadi Apa sih namanya Kalau kita bisa Istilahnya Mengenal diri sendiri Atau berempati Dengan diri sendiri Maka berempati Dengan orang lain Akan lebih mudah Katanya kayak gitu Dan Ada juga Ungkapan katanya Gimana sih Kita bisa kenal Tuhan Kalau Kenal diri sendiri aja Enggak Kayak gitu Jadi Sebenarnya Disini Aku mau menjelaskan Kalau disini Spirituality itu Enggak terkait Sama agama Apapun Jadi kayak Lebih universal gitu Ajarannya Dan Kalian itu Bisa Mengidentify Apa ya Higher Atau Divine being Itu Entah Sebagai Tuhan kalian Atau Entah Sebagai Universe Atau Apapun Jadi pokoknya Ada Kalau dalam Konsepnya Spirituality Ini kita Memang Ada koneksi Dengan yang Namanya Higher power Kayak gitu Entah Apapun Manusia Menyebutnya Karena Memang yang Namanya Higher power Itu terkadang Tidak bisa Dideskripsikan Tapi kita bisa Bisa tahu Itu ada Bisa experience Itu Nah Oke Terus Oh iya Salah satu Oh Salah satu Cara mendekatkan Diri dengan Tuhan adalah Mengenal Diri kita Sendiri Jadi kayak Ini Salah satu Konsep yang Menarik juga Yang aku pelajari Untuk Mengenal Tuhan Maka kita Harus mengenal Diri sendiri Itu Unik sih Bukan unik Apa ya Mind blowing Konsep Itu Self knowledge Lanjut Oke Ini Pertanyaan Yang Paling banyak Ditanyakan Oleh Apa ya Manusia Jadi Who are we Siapa Siapa diri kita Siapa sih Sebenarnya kita Nah Di Ilmu Gnosis ini Di spiritual Psychology ini Disebutkan Bahwa kita Adalah Gabungan Dari dua Aspek Yang pertama Adalah Consciousness Yang kedua Adalah Ego Consciousness Ini Apa Consciousness Ini Disebut Juga Essence Gitu Atau Jiwa Yang datangnya Dari Tuhan Disebutnya Gitu Entah Dari Tuhan Atau Dari Higher Being Pokoknya Sesuatu Yang Memang Apa ya Namanya Holy Gitu Sacred Kayak Gitu Dan Yang kedua Adalah Ego Ego Ini disebutin Kalau Ego Is Our Psychological Defect Jadi Kayak Pecahan Dari Consciousness Yang Rusak Gitu Sebutannya Jadi Kayak Terkadang Tercemar Oleh Yang namanya Perasaan-perasaan Negatif Seperti Anger Pride Laziness Greed Lust Gluttony Sama Envy Jadi Marah Iri Dengki Serakah Terus Juga Apa sih Kalau Last Itu Ya Gitu Yang Gitu Yang Jelek Itu Namanya Ego Nah Kita Itu Adalah Gabungan Dari Consciousness Dan Ego Itu Jadi Apa ya Namanya Bisa Kelihatan Mana Orang Yang Consciousness Lebih Tinggi Daripada Ego Mana Orang Yang Ego Lebih Tinggi Dari Consciousness Jadi Kita Bisa Lihat Dan Manusia Itu Tujuannya Adalah Ingin Meredam Atau Kalau bisa Bahkan Mengalahkan Ego Jadi Kita Benar-benar Conscious Full of Consciousness Aja Jangan Terkalahkan Oleh Namanya Si Psychological Defect Ini Si Ego Ini Jadi Aku Baca Ada catatan Menarik Jadi Jiwa Kita Itu Sejatinya Adalah Dari Tuhan Makanya Banyak Ilmuwan Yang Sampai Sekarang Tuh Gak Bisa Mendefinisikan Sebenernya Consciousness Itu Apa Sih Gitu Consciousness Itu Bukan Bagian Otak Gitu Maksudnya Bahkan Istilahnya Orang Yang Dibius Istilahnya Bagian Otak Yang Gak Jalan Pun Dia Masih Ada Jiwanya Masih Ada Consciousness Jadi Sampai Saat Ini Bahkan Ilmuwan Scientist Masih Belum Bisa Mendefinisikan Soul Consciousness Jiwa Itu Apa Sebenernya Artinya Oke Terus Dibilang Juga Katanya Consciousness Is Not The Intellect Or The Memory Jadi Consciousness Itu Bukan Juga Kayak Kemampuan Kita Berpikir Bukan Juga Memory Atau Yang Ada Di Dalam Otak Kita Itu Beda Mungkin Susah Ya Ngejelasin Tapi Mungkin Bisa Dirasain Kayak Gitu Nah Apa Sih Namanya Terus Disebutin Juga Kalau Sebenernya Kadang Kita Itu Ada Juga Yang Ikut Mencampuri Bagian Dari Diri Kita Gak Cuman Consciousness Dan Ego Terkadang Ada Juga Yang Namanya Persona Atau Topeng Mask Jadi Kadang Kadang Kita Berubah Ubah Jadi Identitasnya Berubah Sesuai Sama Lingkungan Atau Sama Orang Yang Lagi Ada Di Dekat Kita Itu Namanya Persona Kadang Persona Ini Bisa Juga Jadi Ego Jadi Ego Nah Terus Disebutin Juga Kalau Oh Gabungan Dari Kedua Ini Dan Gabungan Dari Yang Persona Tadi Bisa Membentuk Yang Namanya Kepribadian Atau Personality Kayak Gitu Dan Personality Itu Apa Ya Sebutannya Adalah Temporal Maksudnya Bisa Berubah Bisa Berubah Bisa Berganti Akan Tetapi Kalau Yang Namanya Jiwa Atau Consciousness Itu Eternal Jadi Akan Ada Terus Sampai Kita Nggak Ada Lagi Di Dunia Ini Gitu Sebutannya Nah Lalu Ada Juga Sebenarnya Sebelum Pindah Ke Berikutnya Oh Disebutkan Bahwa Ini Ada Dua Consciousness Dicebutkan Jiwa Kita Atau Consciousness Kita Akan Penuh Akan Penuh Atau Akan Konten Jika Kita Itu Ada Di Tiga Kondisi Yaitu Yang Pertama Love Yang Kedua Life Yang Ketiga Freedom Jadi Jika Jiwa Kita Berada Di Tiga Kondisi Ini Maka Kita Akan Merasa Sangat Penuh Sangat Bahagia Sangat Konten Kayak gitu Nah Untuk Menuju Ketiga Tiga Kondisi Ini Apa yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Lakukan Adalah Mengontrol Yang Namanya Ego Gitu Karena Ego Ini Yang Bikin Kita Suffer Ya Nggak Sih Kalau Kita Marah Kan Misalkan Kita Marah Rasanya Happy Gak Senang Rasanya Jiwa Kita Terkungkung Sama Perasaan Negatif Yang Meledak Marah Jadi Untuk Menuju Ke sana Kita Harus Mengalukan Ego Tadi Nah Terkadang Manusia Itu Consciousness Orang Yang Nggak Aware Atau Yang Nggak Sadar Akan Kehidupan Ini Nyebutnya Reaktif Orang Yang Reaktif Misalkan Di Trigger Dikit Ngamuk Marah Itu Esens Atau Consciousnya Terkungkung Di dalam Ego Jadi Ego Terlalu Besar Ego Besar Dan Mengungkung Si Esens Atau Consciousnya Ini Jadi Makanya Dia Jadi Bereaksi Bereaksi Seperti Itu Nah Terus Ada Beberapa Strategi Juga Gimana Cara Kita Ngalahin Ego Nah Disitu Disebutin Kayak Apa Kita Melakukan Kebalikannya Jadi Misalkan Ada Lust Lust Itu Apa ya Bahasa Indonesia Lust Itu Kalau Misalkan Lihat Cewek Cantik Terus Pengen Ngapain Nah Itu Namanya Lust Nah Lust Apa tuh Hawa nafsu Bukan sih Lust Hawa nafsu Ya Hawa nafsu Hawa nafsu Lebih ke seksual Kali ya Kalau lust Itu ya Hawa nafsu Makan Gitu Hawa nafsu Apa Gitu kan Ya Kayak gitu Jadi Hawa nafsu Yang Lebih ke arah Seksual Kayak gitu Itu bisa Dikalahkan Sama yang namanya Chestity Chestity Apalagi Jadi Kayak Yang menahan Mengontrol Kalau aku baca Definisinya Di sini Chestity Itu adalah Seseorang Atau Kemampuan Untuk Mengontrol Diri Dari Sexual Activity Yang Dikonsidered Immoral Yang Yang Dianggap Tidak Immoral Gitu lah Ya mungkin Yang begitu-begitu Jadi Itu Bisa dikalahkannya Last misalkan Bisa dikalahkannya Dengan Chestity Terus Beat Glatoni Grit itu Serakah Terus yang Makan Apa sih Makan gak berhenti-berhenti Glatoni Itu bisa Dikalahin Sama yang namanya Temperance Temperance itu Kayak Ngontrol Diri Gitu Jadi Jangan Jangan Serakah Jangan Makan Kalau makan Secukupnya Gitu Jangan Jangan Gak Kekontrol Kayak gitu Terus disini Disebutin juga Kalau Kalau pelit Sama harta Gitu ya Grit Serakah Sama harta Itu bisa dikalahin Sama yang namanya Charity Jadi Kedermawanan Jadi Kalau kita Dermawan Kita mengalahkan Ego yang Namanya Apa tuh Namanya tadi Grit Terus Laziness Laziness bisa dikalahin Sama diligence Iya lah Gitu kan Kalau males Bisa dikalahin Sama rajin Atau disiplin Anger Atau kemarahan Bisa dikalahkan Sama yang namanya Passion Sabaran Kayak gitu Pride Bisa dikalahin Sama yang namanya Humility Atau rendah diri Berendah diri Dalam artian Yang baik Maksudnya Apa ya Bukan rendah diri Yang jelek Tapi kayak Gak sombong Gak sombong Gitu ya Nah Ketika orang Bisa menerapkan Sifat-sifat mulia Ini Maksudnya yang bisa Mengalahkan ego Ini Maka Si consciousness Dia akan penuh Dan jiwa dia Akan penuh Dan dia akan Berada di Tiga Tiga kondisi tadi Love Life Sama freedom Yalah Kalau kita terbebas Dari ego Kan kita Rasanya Freedom Gitu loh Kayak Gak perlu marah Gak perlu iri Gak perlu dengki Gak perlu serakah Gitu Kayak Udah aja Gitu Apa jiwa kita Rasanya penuh Oke Itu tentang Consciousness Sama ego Terus Ayo kita lanjut lagi Lanjut lagi How to defeat ego Ini tadi Udah aku bahas Sedikit ya Cuman Disini Step by step Yang paling Lebih jelasnya Jadi Pertama Harus ngerti dulu Ngerti dulu Kalau kita itu Hidup di dua dunia Maksudnya Hidup di dua dunia Apa bukan Amfibi ya Maksudnya Hidup di dua dunia Itu ada yang namanya External world Sama internal world External world Itu adalah Kayak hal-hal yang berlangsung Di sekitar kita sekarang Misalkan Oh lagi malam nih sekarang Dunia aku nih sekarang Di Jepang Lagi malam Gitu kan Terus kayak Aku lagi di kamar Lagi ngobrol sama kalian Itu external world aku Tapi Internal world Adalah hal yang berlangsung Di dalam Apa Dalam diri kita Gitu Sekarang Misalkan Aku bisa aja ya Sekarang ada disini Tapi mungkin pikiran aku Kemana-mana Mungkin aku mikirin Apa Aku mikirin Temen aku kali Yang ada di Indonesia Atau aku lagi mikirin Besok aku Masak apa ya Gitu Itu Itu adalah Internal world aku Yang terjadi di dalam Diri aku sendiri Nah Kuncinya Kita itu harus sadar Gitu Kalau Apa sih namanya Itu ada Gitu Si internal world Dan external world Itu ada Dan Jangan hidup Kayak zombie Ngerti gak sih Kalau itu kan Kalau ada stimulus Gitu ya Ada rangsangan Langsung reaktif Gitu Gak dipikir dulu Langsung reaktif Gitu Itu kan zombie ya Mesti kayak Gitu Dia gak sadar Gitu Aku lakukan Terhadap Stimulus ini Kayak gitu Jadi Jangan kayak zombie Sebutannya Harus Apa namanya Harus Memikirkan dulu Apa sih Stimulus yang kita tangkap Itu Seperti apa Itu Ngerti Ngerti yang ada Di dua dunia tadi ya Terus selanjutnya adalah Self observation Sama self discovery Kalau ini Kayaknya Udah jelas ya Jadi Observation Self observation Itu kayak Kita observasi Diri kita Gitu Dan kita tuh Harus sadar Kalau Apa Ada hal-hal Yang terjadi Di dalam diri kita Entah itu Perasaan Atau emosi Gitu kan Terus Ada Persona apa gitu Yang lagi ada Di dalam diri kita Kan aku lagi Apa namanya Kadang ya Kadang kita Bahkan gak paham Yang mana sih Diri kita yang sebenarnya Gitu kan Maksudnya kadang kan Orang kayak Misalnya aku contoh ya Kalau misalkan Aku sama Siapa ya Misalkan Kalau aku di Kantor Misalkan Aku lebih Strik Gitu Misalkan Lebih Strik Terus Kayak Tapi kalau lagi Sama Apa Suami Itu aku Kayak Apa ya Lebih Apa ya Lebih Friendly Istilahnya Nah Sebenarnya Kadang kita Bingung Persona kita Sebenarnya Yang mana sih Yang friendly Atau yang strict Yang galak Nah Itu kita Perlu Observasi Juga Nah Disini Menarik Jadi misalkan Ketika kita Marah Ego Ego Marah Anger Kita harus Bisa Lihat dulu Ke dalam diri Oh Aku marah Terus Pikir Apa yang bisa dilakuin Apa sih Kenapa sih Aku marah Mikir dulu Kenapa sih Aku marah Apa yang bisa Aku lakukan Supaya Perasaan marah Ini Gak ada Supaya aku bisa Mengalahkan Perasaan marah Ini Atau Pertama Tentu aja Yang namanya Ego itu Dia gak bisa Dikalahin Gitu aja Harus diterima Dulu Jadi kayak Oke Iya Aku jujur Aku ngerasa Serakah Misalkan Atau aku Males Aku Akuin Aku terima Accept Nah setelahnya Kita jangan kebawa Sama dia Jangan kebawa Sama si Ego Untuk terus Males-malesan Misalkan Atau untuk Terus marah Jadi kita harus Bisa Kontrol Kontrol Diri kita Nah Terus Kadang ya Kadang kita tuh Udah tau Apa yang terjadi Sama diri kita Kita udah tau Tapi Apa Kadang kita Masih gak bisa Lepasin hal itu Gimana ya Aku tau aku marah Tapi Aku gak bisa Gak bisa Rendam itu Aku gak Bisa ngelepasin Fakta Kalau aku lagi marah Misalkan Atau gak Aku dendam Sama sesuatu Atau seseorang Yang udah nyakitin aku Aku tau itu gak baik Aku tau aku dendam Tapi Aku gak bisa Ngelepasin Apa Ngelepasin Dendam Perasaan dendam itu Kayak gitu kan Nah Itu disebutin ya Katanya Gak apa-apa Katanya At least Kalau kita tau Kita udah naik Satu level Daripada kita gak tau Jadi Gak apa-apa Kalau gak ketemu Solusinya juga Gak apa-apa Yang penting Observasi diri dulu aja Kalau udah tau Nah Terus Katanya Disebutin ya Ketika kita melakukan Self observation During the day Even Terus Kita meditasi Akan hal itu Gitu Kita tuh kayak Menempatkan Si ego kita itu Kayak Dalam Sidang gitu ya Trial gitu Kayak Oke ini Si ego nih Si marah nih Katanya Ego Kamu gak Kenapa sih Kamu melakukan Itu gitu Jadi kayak Kita seolah-olah Ada Ada jaksa Terus ada pengacaranya Yang ngebela si ego Terus kita ada Jaksa penuntut yang Nyalah-nyalahin ego Terus ada yang Ngebela ego Nah Disitu kita berfungsi Kayak sebagai judge Sebagai jurinya Jadi kita lihat Itu Oh si ego tuh Kayak marah Tuh kadang-kadang Dia disakitin Waktu itu Terus makanya Dia marah Gini-gini-gini Makanya jadi gini-gini Gitu Terus kita jadi Bisa melihat Lebih Layaknya hakim Layaknya judge Kita bisa melihat Lebih netral Gitu ya Gak kebawa-bawa emosi Kayak gitu Terus Aku Ini lagi Apa lagi ya Bentar So when we talk about Self observation Talking about Self observation Terus Ah oke Hmm oke Jadi tuh Terkadang Ego itu Bisa datang tuh Dari luar loh Kadang Ini menarik sih Jadi Apa ya Selamanya ego itu Udah dari dalam Sananya gitu Jadi sebenarnya Dari mana sih Datangnya ego gitu kan Jadi ada yang bilang Ini agak gak adil Emang Ego itu ada yang datang Dari genetik Jadi Kalau yang genetiknya Gampang marah-marah Misalkan Emang keluarganya Dari turunan-turunannya Emang gampang marah Dan Apa cenderung punya Darah tinggi Misalkan Ya Apa namanya Si keturunan yang di bawahnya Mungkin akan ada Kecenderungan untuk Darah tinggi juga Dan gampang marah juga Kayak gitu Itu genetik Yang kedua adalah Dari stimulus dari luar Atau dari lingkungan Nah Ini itu Apa ya Ini nih sebenarnya yang Kadang kita gak sadar Akan hal ini Kayak gitu Terus Apa lagi Ego Oke Kadang-kadang 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 Ego itu Muncul Dari persepsi yang salah Terhadap stimulus luar Maksudnya apa Maksudnya gini ya Jadi Kayak Misalnya Ada orang ya Ada orang ngomong Apa nih Misalkan Apa yang gak enak ya Misalkan kayak Oh gini Risti gitu ya Risti kamu Bajunya Apa misalkan Kayak Bajunya yang bagus dikit dong Gitu Bajunya yang Kalau lagi ngantor Bajunya yang bagus dikit dong Kok pake kaos sih Kayak gitu kan Nah Ini kalau kita salah Mempersepsikan Stimulus ini Misalkan Salah Mempersepsikan Kata-kata si orang ini Nanti kita mikirnya gini Wah Dia tuh Ini sih Apa namanya Pengen jatuhin aku nih Orang ini nih Gak suka nih Dia sama aku nih Kayak gitu Jadi Bikin persepsi sendiri Dan Kesalahan persepsi itu Yang bisa membangkitkan ego Gitu Akunya tiba-tiba Jadi Apa namanya Jadi marah Gitu Atau enggak Padahal Maksud orang itu Mungkin bukan kayak gitu Mungkin maksud orang itu Emang ngasih tau aja Gitu Pake bajunya yang Agak Apa Rapi dikit gitu Soalnya mau ketemu klien Misalkan kayak gitu Bukan maksud dia untuk Ngejelek-jelekin Misalkan kayak gitu Tapi Kalau kita salah Mempersepsikan sesuatu itu Bisa Itu bisa nge-trigger ego juga Kayak gitu Terus Self-discovery Nah Self-discovery ini kan Tadi kan kita udah Udah observasi ya Nah sekarang kita Discover nih Temuan gitu Temuannya tuh apa nih Gitu kan Dari tadi kita Observasi Si Oh ada Ada yang namanya Anger Si ego Ada yang namanya Iri gitu Ada yang namanya Apa Serakah Kayak gitu Nah udah kita Udah kita Observasi Terus kita Apa ya namanya Kayak Discover tuh apa sih Temuin gitu ya Penemuannya tuh Apa sih gitu Oh 1, 2, 3 Gitu kan Nah Self-discovery ini tuh Pada kenyataannya Memang susah Susah banget gitu Kenapa? Karena Kadang Kita tuh Conscious Atau aware Sama yang terjadi Itu cuma 3% aja Dari total Semua gitu Yang bisa kita Lihat ya Kita tuh gak bisa Lihat diri kita sendiri Karena 97%nya itu Subconscious Atau Kayak Reflect ya Sebutannya Subconscious tuh Kayak Emang udah autopilot Gitu dari sananya Bukan Berdasarkan Sadar Atau logik Gitu Nah Jadi 3% Kita tuh kadang Cuman bisa lihat 3%nya aja 97%nya tuh Gak kelihatan Gitu Di diri kita Nah Tapi At least Ketika kita Udah ada di fase ini At least tuh Kita tuh Tau Gitu Oh kayak gini Dan Paling bahayanya tuh Adalah Si ego ini tuh Dia itu kebanyakan Adanya di Subconscious Jadi Kita gak sadar Yalah Ya gak sih Kita tuh Kadang gak sadar loh Kalau kita tuh Lagi Apa ya Diselimuti oleh ego Gitu kan Gak sadar Gitu Gak kelihatan Karena memang ada di dalam Subconscious Kayak gitu Makanya Untuk Bisa Tau ego Itu caranya gimana Itu namanya ada Mirror Mirror observation Atau mirror method Gitu Nah Ini tuh Ego itu gak bisa langsung dilihat Kamu Mau nyari Kedalam diri Itu gak kelihatan Ego tuh Gitu Baru kelihatan Ketika kita bercermin Maksudnya Mirroring itu apa Mirroring itu apa Jadi kayak Kita tuh Eee Kayak Lihat Oh Jadi kita refleksi Terus kita lihat Seolah-olah diri kita tuh Ada dicermin Terus kita ngeliat Diri kita ngelakuin apa Gitu Misalkan Oh Kemarin kalap Makan gitu Banyak banget Gitu Sampai muntah Misalkan ya Glatoni kan Berarti itu Glatoni gitu Makan banyak banget Sampai muntah Kayak gitu Terus Oke Kemarin aku makan banyak Sampai muntah Itu Apa yang terjadi ya Sebenarnya Kayak gitu Oh Itu tuh karena Gelatoni Karena aku Perasaan Berlebihan gitu Pengen makan Berlebihan Padahal makan Secukupnya aja Kayak gitu kan Nah Disitu itu Oke Kita udah tau Kita list ya Kita tulis gitu Oh aku tuh serakah Gitu sebenarnya Emang berat ya Berat mengakui Kadang takut juga sih Ngerti gak sih Kayak Kadang takut juga Ngeliat ke dalam diri Gitu Kayak Emang aku sejelek itu ya Emang aku sejahat itu Misalkan Kayak gitu Tapi Emang perlu gitu Apa ya Semenakutkan apapun Dirimu sendiri tuh Memang itu dirimu gitu Itu bagian dari dirimu Ego itu adalah bagian dari dirimu Makanya Harus Dikontrol gitu Harus dikontrol Si ego itu Kayak gitu Nah Tadi udah tau kan Kalo Egonya makan banyak Gitu Gelat tuh nih Gitu Yaudah Terus Harus apa setelah ini Rip Bertobat gitu Jangan Jangan makan banyak lagi Gitu Jadi kita udah tau Kita Kelap gitu Kalo makan Terus akhirnya sampai muntah Sampai sakit Kayak gitu Yaudah next time Rip Bertobat Jangan Jangan makan kebanyakan lagi Kayak gitu Kalo cuman realize aja Cuman tau aja Sekedar tau Yes Kamu naik satu tingkat Tapi Udah Disitu aja Nggak naik lagi Gitu Nggak Nggak ada follow upnya lagi Jadi Yang paling bagus adalah Ketika kita tau Ketika Kita udah tau Ego itu apa Kemudian Kita bertobat Atau tidak mengulanginya lagi Di masa depan Kayak gitu Jadi makanya Kita tuh harus ngerti Understand The point of view Of ego itself Gitu loh Kenapa Kenapa sih Dia tuh kayak gitu Kenapa sih si ego itu Kayak gitu Apa dulu Ada trauma gitu Misalkan yang tadi Gelatoni Apakah dulu Dia pernah kelaparan Misalkan Kayak Nggak tau Misalkan Kelaparan Atau misalkan Dulu di rumahnya Nggak ada Apa Miskin gitu Terus susah untuk makan Makanya begitu Sekarang punya uang sendiri Langsung kalap Makannya Atau gimana Kayak gitu Terus Ngerti juga Kenapa Apa namanya Penyebabnya itu Apa Gitu Kayak gitu Nah oke Udah tau Self-observation Self-discovery Terus lanjut nih ya Ke Find the real us Jadi Ketika kita udah tau Ego kita apa Apa aja Dan kita berusaha Menemukan essence kita Nah Udah clear gitu ya Egonya tuh apa aja Maka kita tuh kayak Bisa Apa namanya Bisa tau gitu Bisa tau Oh ternyata Ada Ada essence yang Ketutup gitu Sama si ego itu Misalnya ini essence Ini egonya Ada yang ketutup Nah kalo misalkan Udah clear kan Udah kebuka kan Ntar jadi Keliatan gitu Essensnya itu yang mana Jadi ya Yang tadi kuncinya Kalo kita udah tau Egonya apa Jangan Diturutin gitu Kontrol diri Jangan diturutin Jangan kemakan ego juga Soalnya kalo kita Nurutin ego Ntar kita bakal jatuh Karena ego itu Karena kerusak gitu tadi ya Psychological defect tadi Itu bakal kayak Makin ngelead kita Ke dalam Kehancuran gitu Kebalikan yang tadi Yang apa namanya Yang Love Life Freedom Yang untuk si Apa namanya Si Consciousness Kayak gitu Jadi kita harus Apa namanya Kontrol Kontrol yang namanya Si ego ini Oke Next Next Oke ini Quotes ya Cuma quote aja Dari si Yang Ngajar Gnosis itu Any atom Add liberation No matter how great Which does not Take into account The need to dissolve The ego Is condemned to fail Jadi Usaha Apapun Untuk Liberate Untuk Melepaskan Apa namanya Jiwa kamu Supaya tidak tertekan gitu ya Sebesar apapun Kalau gak Berusaha Untuk Mendissolve Atau Mengontrol Atau Mengalahkan ego Itu pasti akan gagal Sebentar Kayak gitu The path of life Bentar Ini Yang Oke Ini gak ada apa Oke langsung lanjut Jadi Jalan hidup yang tadi Aku bilang Jalan hidup itu Ada dua Vertikal Sama horizontal Kalau vertical Vertikal itu Adalah Kayak Koneksi kita Terhadap Spiritual kita Jalan spiritual kita Jadi Ke atas Naik Naik ke atas Menuju ke Higher Power Atau Divine Atau Tuhan Atau apa aja Nyebutnya Itu vertical Terus ada yang horizontal Horizontal path itu apa Horizontal path itu Kayak The routine life Jadi Mulai dari kita lahir Terus kita Apa namanya Kita balita Anak-anak SD SMP SMA Ya kerja Tua Terus meninggal Itu namanya Horizontal life Kebanyakan Manusia itu Terjebak Di yang namanya Horizontal life Gitu Jadi kayak Terjebak aja Sama rutinitas Tanpa Mikirin Gimana caranya naik Di Vertical pathnya Gitu Tanpa mikirin Gimana sih caranya Supaya lebih damai Gitu Jiwanya lebih damai Lebih dekat dengan Higher power Atau consciousnessnya Lebih penuh Gitu Lebih konten Itu Gak kepikiran Karena Terlalu disibukan Sama yang namanya Duniawi Gitu Itu yang di Horizontal Oke Nah Terus Apa ya Ada juga yang namanya Psychological Apathy Nah ini tuh Lebih ke Ignorance Jadi kayak Ignorance itu apa ya Menolak untuk tahu Gitu ya Ignorance itu Jadi kayak Lebih menolak Untuk tahu Apa sih Harus gimana sih Hidup itu Kayak Ya udah sih Hidup aja Gitu Gak mau mikir Kayak gitu Itu Ignorance ya Namanya Terus ada juga Absence of Spiritual Longings Jadi kayak Ya udah sih Bullshit aja lah Yang namanya Spiritual Enggak penting Atau gak Agama Enggak penting Atau Apa aja lah Kayak Ya Gitu Enggak penting Jadi Mungkin hidupnya Empty aja Kayak gitu Kalau misalkan ada orang Yang kayak gitu Bakal Terus Di Horizontal Life Nah Terus ada yang namanya juga Di vertical Path ini Itu dia ada Juga sebutan lainnya Adalah The Path of Life Jadi Di dalamnya itu ada Self-development Wah nih Teman-teman yang ada di Mana nih Kelurahan Suka Maju nih Yang suka self-development Udah berada di jalan yang benar Berarti Self-development Greater Wisdom Enlightenment Self-realization And Apa Living a happier And intelligent life Jadi Kalau misalkan Kita naik ke atas Kita akan bisa makin Berkembang ya Diri kita Gak cuman duniawi Tapi jiwa kita Akan lebih Apa namanya Penuh juga Terus Kita akan punya Kebijaksanaan ya Wisdom Wisdom Enlightenment Enlightenment tuh apa ya Kayak Inspirasi Ilham Apalagi Pencerahan Pencerahan Self-realization Adalah Sadar Sadar akan Diri kita sendiri Lebih hidup Berkesadaran gitu Hidup Lebih aware Dengan diri kita Juga Dan yang pastinya Kalau kita iri Dengan Apa Sorry Hidup dengan Berkesadaran Kita akan lebih happy Gitu Kesananya Jadi ya Just being in the right path And enjoy Enjoy living it Kayak gitu Terus ada nih Sebutannya Ada quotes Tulisannya gini The horizontal man Is dragged by life As a log dragged By current of river Jadi Orang yang Hidupnya cuman mikirin Rutinitas aja Gitu Bangun Apa Bangun kerja Makan Tidur Terus gak mikirin Self-development Gak mikirin Gimana caranya dekat Dengan Tuhan Atau gak mikirin Gimana supaya Jiwanya penuh Itu tuh layaknya Sebuah kayu Yang hanyut Di dalam sungai Gitu Jadi kayak Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngapain Ya Keseret aja Gitu Keseret aja Sama harus kehidupan Kayak gitu Dan Yang susahnya Dari Vertical life ini Dia memang butuh Yang namanya Effort yang besar Effort yang besar Ketika Diibaratkan Diibaratkan Untuk mencapai Untuk bisa naik Untuk bisa naik Supaya kita bisa berkembang Supaya kita bisa Self-development Dan yang lain-lain Enlightment Dan lain-lain Itu Kita itu layaknya Ikan yang harus Berenang Melawan Arus sungai Jadi kayak Orang lain kemana Kita harus Usaha Naik Cuman Resultnya Adalah Jiwa kita Lebih konten Kayak gitu Nah Ini Nyambung sama LOA Ini sebenarnya Disebutin kan Kalau di Law of Attraction Itu disebutin Kalau We attract Who we are Bukan What we want Tapi Who we are Jadi Kita itu Attract Apa Yang diri kita Kita tuh apa Terus itu yang kita Attract Kalau kita greedy Kita pemarah Kita serakah Kita iri Kita dengki Apa yang mau kita Attract Coba Untuk datang Kedalam Hidup kita Ya sama Itu lagi Ya gak sih Kalau misalkan Kita marah Kita marah nih Marah-marah Semua orang Ya orang marah-marah Juga kan Ke kita kan Jadi kayak Reaksi-reaksi Jadi Ini tuh Bar kesinambungan juga Makanya sama Si LOA Of Attraction Semakin kita Berusaha mengalahkan Ego Semakin kita Apa namanya Sadar akan Diri kita itu Siapa Semakin gampang Kita Manifest Semakin Ngerti juga Kita Apa namanya Sama Konsepnya Low Attraction Dan Tolong ngerti Kalau we get What we give Jadi Kita tuh dapet Apa yang kita kasih Ke universe Jadi Semakin kamu Give A lot Kamu juga akan Dapet banyak Dan tentunya Dapetnya gak Gak duit Ya Itu bisa entah Kepuasan batin Atau Kesehatan Atau juga Relationship yang Baik sama orang Kayak gitu Jadi Jangan kayak Gue udah banyak Ngasih nih Gitu kan Kemana gak ada duitnya Gitu gak balik lagi Gitu Ya Ya enggak Emang enggak Maksudnya kayak Uang itu Bukan Apa ya Uang itu cuman alat Gitu Bukan Bukan Hasil yang akan kita tarik Dari Law of Attraction Atau dari Konsep Spiritual Psikologi Eh apa Ini gitu Jadi If you are generous You will attract generosity Kalau kamu Dermawan Kamu akan Meng-attract Kedermawanan Gitu ya We get what we give Jadi Beneran kayak Hukum Hukum alam aja Gitu Terus Ini ada Quotes dia Everyone levels Oh sorry Everyone's level of being Attracts their own life What we are Internally Magnanimous Or petty Generous Or stingy Violent Or peaceful Chaste Or lustful Attracts the different Circumstances Of life Jadi Apa ya Apa yang ada di dalam diri kita Internal Internal Itu akan Menarik Apa yang terjadi Di luar diri kita Gitu Jadi kalau di dalam diri kita Itu Pelit Gitu ya Ya kita akan meng-attract Kepelitan Kepelitan juga Gak akan datang Gitu Kedalam diri kita Makanya Harus hati-hati ya Dalam bersikap Karena apa yang kita berikan Akan kembali lagi ke kita Dan Apa sih namanya Finding Ada ini ada Menarik sih Ini kata-katanya Finding your ego Is an enjoyable process Because It's like finding Your missing piece And we can polish it To be better It's a treasure No matter How unpleasant It is Wah gitu Jadi ketika kita menemukan ego Itu tuh suatu proses yang Enjoy Kenapa? Karena itu kita kayak Menemukan bagian dari diri kita Yang hilang Kayak puzzle Potongan puzzle kita Yang hilang Oh ini Gitu Walaupun ini jelek banget ya Kayak tadi aku bilang Ini si Siapa? Si gluttoni yang makan Sembarangan terus nih Gitu kan Walaupun dia Tampaknya jelek Gitu ya Tapi itu dia bagian dari diri kita Loh Kayak si Glatoni ini Yang serakah ini Itu bagian dari diri kita Terus apa yang bisa kita lakukan Yang tadi yang kita kontrol Atau bahkan kita bisa polish Gitu kan Dia jadi Untuk jadi lebih baik Kayak gitu Kita ngertiin Dia Kenapa ya Dia bisa jadi gluttoni Kayak gitu Kenapa ya Oh mungkin dia punya trauma Dulunya Susah makan Gitu Terus jadinya Serakah sekarang Gitu Pengen makan banyak Karena dulunya Gak bisa makan Gitu Itu tuh proses yang Kayak seolah-olah Bertemu sama Kawan lama yang hilang Gitu loh Emang kesannya kita kayak Harus mengalahkan ego Mengalahkan ego Tapi Gak gitu juga Gitu terkadang Proses itu tuh Adalah kayak Menemukan Sosok yang Hilang gitu Dari diri kita Gitu loh Si ego itu Kayak gitu Terus Apalagi ya Change your thoughts Change your life Ini yang Itu tadi Lanjutan yang tadi Aku ceritain Yang low attraction Terus ada juga Quotes dari Emmanuel Kant Ya Salah satu Filosofar juga Itu Bicaranya tentang Exterior life Is just projection Of interior life Itu Banget sih Oke Next The world is blind Few are they Who can see things as they are Ini kata Buddha ya Siddhartha Gautama Jadi dunia ini Buta gitu Hanya sedikit Orang yang bisa ngeliat Sesuatu itu Apa adanya Maksudnya Apa Karena kita itu Dikotori sama yang namanya Impression Maksudnya impression itu Apa ya Jadi misalkan Oke Misalkan ini 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 Hp Warnanya coklat Yaudah Warnanya coklat kan Sebenarnya Apa adanya itu Ya udah Hp aja warnanya coklat Tapi Impression kita Itu langsung Wah Parah nih Hp murah nih Hp Cina nih Murah gitu Kayak Wah jelek nih Impressionnya langsung jelek Nah itu Blind Itu sebutannya Jadi Gak bisa ngeliat Sesuatu Apa adanya Langsung bikin asumsi Langsung bikin Impression Itu sebenarnya salah Jadi kita kayak Harus bisa berusaha Melihat sesuatu itu Apa adanya Jangan Dipengaruhi sama Apa namanya Cara Pandang Atau pemikiran kita Yang sudah tertanam Dalam diri Jadi kayak Berusaha melihat Sesuatu itu Oh yaudah Itu aja Oh hp Oh bungkusnya warna coklat Oh gitu Udah gitu aja Gak kayak Wah parah nih Jelek nih hpnya Gak gitu Oke Lanjut Next Oke Sekarang Ini sih Reflection session Oke 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 Feli kayaknya Udah selesai Aku presentasi Ini Bisa Di Stop Di Apa Stop share screennya Di menu discordnya deh Setauku Oke Thank you Banget Kak Fristi Nah Buat Teman-teman Teman-teman yang mau Tanya Boleh chat di channel spiritual Atau boleh juga sih Langsung Unmute Nah Sebelum Ke pertanyaan teman-teman Mungkin aku pengen Tanya dulu nih Sama Kak Fristi Kan tadi Kita ada Ngebahas Apa Bagaimana Ada ego Ada juga Ada consciousness ya Nah Gimana sih sebenarnya Cara Kita itu Bisa 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 Sadar Atau bisa Mengakui ego Karena Kayaknya aku ngerasa tuh Selama ini Gak semua orang itu Bisa Atau mau Mengakui Kalau Yang apa yang dilakukan itu Salah Kayak misalkan tadi kan Ada anger Marah Kadang Ada orang yang bilang Ya gak bisa Kalau misalkan Kesel Itu harus Dilampiasin Lampiasin Caranya dengan marah Kalau udah marah Baru tuh Yang namanya muncul Rasa lega Padahal kan Maksudnya Gak semua masalah itu Bisa diselesaikan Dengan marah-marah Dan Ada efeknya juga kan ya Setelah kita marah-marah Mungkin Hubungannya Kita jadi Gak Enak lagi Sama orang itu Nah Gimana caranya Kita Bisa Sabar Atau mungkin Kita bisa ngomong Dengan Teman kita Atau kenalan kita Yang Kayak gitu-gitu Halo 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 Kak Fristi Teman-teman yang lain Apakah suara ku kedengeran? Kedengeran Kak Oh oke oke Kak Fristi apakah lagi ada gangguan? Karena masih di mute nih Kak Aku dari tadi ngomong Oke capek deh Apa sih namanya tadi Ini ya pertanyaannya Ego Kalau misalkan orang Kontrol ego ya tadi Val ya Ininya ya Tanyanya ya Kontrol tuh sebenarnya lebih ke Gimana sih caranya Kita tuh tau Kalau ego ini tuh salah gitu loh Karena kan maksudnya ada orang yang mungkin Ya kalau lagi kesel Pengennya tuh kayak ngelampiasin Tapi ngelampiasin itu dengan cara yang Salah Kayak dengan marah-marah Sekali lagi kalau Ini urusannya Kalau misalkan orang lain itu kita gak bisa Apa ya Konsep spirituality ini hanya Apa ya Berlaku untuk dirimu Jadi Kita gak bisa Ngingetin orang Kayak Eh kamu gak boleh marah-marah Itu Apa ya Bukan gak bisa Apa ya Gak Kurang ini aja Kurang Efektif gitu loh Karena itu dia Bukan kita Yang Aku ganti aja ya Pertanyaannya Kita gitu ya Misalkan kita udah tau Kita tuh gak boleh marah gitu Terus Tapi Apa namanya Tapi ya kita pengen ngelampiasin aja gitu Kayak gitu kan Maksudnya gitu Iya Nah Nah kalau kayak gini Itu yang tadi aku bilang Apa sih namanya Self observation Self observation Jadi ketika kamu marah nih Fel ya Misalkan Ada sesuatu yang men-trigger kamu banget Ada orang kurang ajar banget Misalkan ya Kamu gitu Atau apa Terus kamu marah Kamu marah banget Itu langkah pertama yang bisa kamu ambil Itu ya pertama adalah Sadari kalau kamu lagi marah Oke Kamu Aku sadar Aku lagi marah Tunggu sebentar Jangan Jangan bereaksi dulu Ketika kita lagi marah itu Kita gak boleh langsung bereaksi Minimal kita itu Harus Menenangkan diri Entah itu keluar Keluar ruangan Maksudnya Jauh dari si orang itu dulu Menghirup Ini ya Tarik napas ya Tarik napas panjang dulu Gitu dulu Kayak apa namanya Tarik napas panjang dulu Tenangkan diri dulu Keluar dulu Pokoknya sampai Sampai Kepala kamu tuh Agak Apa ya namanya Enggak semarah tadi gitu Enggak se-clouded tadi gitu Sampai kamu agak tenang Sampai kamu agak tenang Sedikit Baru mikir Baru mikir Sudahnya Kayak direfleksiin dulu Ya gak apa-apa Ambil aja suatu hari gitu Jangan Jangan langsung Apa Lampiasin gitu Jadi kayak Makanya tadi kan aku bilang Kalau hidup manusia itu Gak boleh kayak zombie gitu Gak boleh ada Stimulus terus Langsung reaktif Enggak Jadi Oke Keluar dulu Tarik napas dulu Ya Ngapain dulu lah Jalan-jalan di alam dulu Atau apa dulu Sudahnya Baru Observasi Kediri Entah itu meditasi Atau apa Oke Bentar Oh gitu Oh aku Aku marah Karena Si Apa namanya Si orang ini Ngomong kayak gini Gini Kenapa aku marah Ketika dia bicara Seperti itu Oh bentar Oh aku merasa Harga diriku Dilukai Karena Dia bicara Seolah-olah Seolah-olah Dia merendahkan aku Mungkin ya Oke Dari situ Apakah benar Dia berusaha Merendahkan Aku Atau Dia ada maksud lain Atau mungkin Maksud dia Bahaya aja Mungkin maksud dia Misalkan Kamu dikatain Pas presentasi Dikatain Presentasi kamu jelek banget Atau emang bener Enggak Atau emang bener Presentasi Aku yang jelek Misalkan ya Atau Atau Itu masalahnya Orang itu Di orang itu Mungkin dia lagi Kesel Hari itu Atau mungkin dia lagi Apa gitu Ada hal yang Bikin dia ke trigger Makanya dia Kayak melampiaskan Itu ke kamu Kayak gitu Jadi Ketika kita Memproses Semua stimulus Memproses Semua stimulus Yang ada Terus merefleksikan Melalui meditasi Atau refleksi Atau Gak apa-apa Ini aja dulu Apa namanya Kayak Pikir dulu aja sendiri Kita take your time Itu Kalau aku rasa Ya insya Allah Tuh bisa Bisa Seenggaknya Kalaupun kita meledak Seenggaknya Akan lebih Akan lebih Terkontrol Kalau gak akan ngelakuin Hal yang malu-maluin Gitu Misalkan kayak Gue banting meja Gitu Ya Kalau misalkan Udah sampai Refleksi Meditasi Kayak gitu Kalau aku rasa Ya gak Orang gak akan Gitu Gak akan Kayak gitu Jadi kuncinya Tadi aku bilang Jangan langsung Dilampiasin Marahnya Keluar dulu Kalau misalkan Ada di ruangan Kamu keluar Pokoknya jangan Jangan ada di tempat Yang sama Di yang Kamu marah Di lokasi Yang kamu marahnya Keluar dulu Tenangin pikiran dulu Napas dulu Napas dulu Minum dulu Kalau perlu Kalau emang Marah banget Gitu ya Napas dulu Minum dulu Tarik Apa namanya Ya Pokoknya cari udara Segar lah Kalau di Jakarta Gak ada udara segar Kemana lah Gak tau Pokoknya Jangan ada di situ Udah itu Yang tadi Yang aku tanya Aku bilang Refleksi Dia bener gak Ngomongan dia tuh Bener gak ya Sebenernya Apa jangan-jangan dia tuh Oke Kalau dia bener gitu Ngatain Misalkan Persentasi aku jelek Kira-kira jelek Dimana ya Kayak gitu Atau Jangan-jangan dia tuh Cuman pengen Ngata-ngatain doang Gara-gara Dianya lagi kesel Karena apa Gitu Jadi kayak Dipikirin Dulu Apa ya Aku tuh Kalau gak soal Pernah baca Proses How to defeat Negative thoughts Itu bukan Positive thoughts Tapi Critical thinking Jadi kayak Untuk mengalahkan Pikiran buruk Atau untuk mengalahkan Emosi yang buruk Itu bukan Dengan emosi yang baik Atau dengan Positif Pikiran yang positif Akan tetapi Dengan mempertanyakan Dengan mempertanyakan Hal itu gitu Berkali-kali gitu Kayak gitu Jadi ya Itu sih Kalau dari aku Jawabannya Thank you Thank you Pak Risti Tadi di channel Spiritual Ada yang Nanya Baba yang nanya Katanya Ada dapat Notifikasi dari Noise Mungkin Nyambung gak ya Katanya sama Spiritual psychology Katanya Ya maksudnya Ini bahasan Di Noise Kenapa aku ada Di dunia ini Aku gak tahu Untuk apa aku hidup Dan kadang Kenapa kadang Kita gagal Terus dalam hidup Mungkin lebih kayak Mempertanyakan Apa yang dilakukan Terus juga Kayak merasa Tidak berguna Apakah ini Nyambung dengan Spiritual psychology Ya Apa namanya Aku Apa sih namanya Bilangin Emang Spiritual psychology Ini Konsepnya adalah Mencari The Apa namanya The highest The highest wisdom gitu Jadi kayak Kebijaksanaan Kebijaksanaan Tertinggi Yang bisa kita dapat Di dunia ini Jadi kayak Aku pernah Dikasitahu Kan aku ini Ikut kelas ya Ikut kelas Spiritual gitu Sama sensei ya Disini Terus Waktu itu ada Satu Kata-kata yang Bener-bener Menohok sih Jadi kayak What is the most Important in life Itu Terus dia bilang Katanya The most important Thing in life Is to gain wisdom And perspective Dibilang gitu Jadi tuh Gak penting lah Kita tuh Harus sukses lah Kaya raya Atau apa Itu katanya Gak penting Ya mungkin kita bisa Dapat itu Tapi jiwa kita tuh Hampa aja gitu Terus Gimana supaya jiwa kita Penuh gitu Ya Itu Meraih banyak Wisdom Kebijaksanaan Semakin memahami Dunia Semakin memahami Orang Semakin gak Ketriger Ketriger sama Hal-hal Trivia Atau Emosi kita Apa Lebih Stabil Kayak gitu Jadi ya Hidup ini ya Untuk meraih Itu tadi Wisdom aja Gitu disebutinnya Memang kayak Tujuan hidup orang kan Sekali lagi tuh Beda-beda ya Ada Kita gak bisa Ngedefine itu Karena yang tahu Adalah diri kita sendiri Kita tuh Mau hidup tuh Mau ngapain gitu Itu yang Yang tahu Kita sendiri Kenapa aku ada di dunia ini Itu yang tahu ya kita sendiri Gak bisa nanya ke orang Karena memang Panggilan orang itu Beda-beda gitu Calling in life-nya itu Beda-beda gitu Jadi kita kayak Makanya tadi aku bilang Untuk tahu hal ini Kita Gak bisa terus kayak Layaknya Kayu yang terseret di sungai Terombang ambing di sungai Harus Berusaha Berusaha mencari tahu Apa Lebih dalam lagi Dengan meningkatkan Yang namanya Koneksi kita dengan Alam Dengan Higher being Gitu Atau dengan Istilahnya Bukan dengan duniawi Gitu Apa ya sebutannya Ya pokoknya itu sih Lebih ke Apa namanya Spirit gitu Lebih ke jiwa Kayak gitu Oke 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 Thank you Pertanyaan kemu yang tadi dong Serial Ini yang tadi Seru deh Wait Yang Horizontal Sama vertikal Ada tiga tuh Yang nomor satu Yang soal Spiritual psychology Berhubungan dengan agama Itu kayaknya tadi udah dijawab deh Presentasi ya Terus Yang Nomor dua Tadi juga udah Nah paling yang Tinggal Horizontal Sama vertikal itu Nah Kalau horizontal itu kan Sebenernya kayak Kita jalanin hidupnya Lebih kayak Latar aja Terus abis itu juga Kayak Rutinitas aja Kalau vertical Vertikal ini kan tadi Waktu dijelasin Adalah usaha kita Kayak untuk mencari Kayak higher power Kan ya Nah Itu Sebetulnya Gimana sih Maksudnya Cara Kita untuk Ngebalance Antara Horizontal Sama vertikal Maksudnya Kalau horizontal Cuma diisinya Dengan rutinitas aja Pastikan hidup kita Akan ngebosenin Tapi kalau misalkan Kita fokusnya Ke vertikal Karena ini Ke higher power Ya Jadi Maksudnya Bukan Bukan lebih Ke Apa ya Maksudnya Gimana supaya Kita Hidupnya Tidak terbatas Sama rutinitas Tapi kita juga Tidak terlalu Fokus Mencari The higher power Sampai Kita juga Mengabaikan nih Orang-orang Di sekeliling kita Pertanyaannya Bagus banget Jadi intinya Kayak gimana Supaya balance Ya Balance Vertikal Sama Horizontal Partnya Jangan terlalu Istilahnya Meditasi Bulu ya Nggak Nggak kerja Kamain Gitu ya Atau Atau yang satu lagi Nggak yang Bener-bener Cuman keseret Kehidupan Rutinitas Aja terus Sampai lupa Spiritualnya Gitu Oke Tadi Kayaknya aku udah Jawab sedikit Itu balik lagi Ke orang yang masing-masing Jadi Ini yang pertama Adalah kita tuh Aware dulu Tadi kan kita udah Aware ya Ada dua jalan yang tadi Jalan horizontal Dan jalan vertical Oke Kita udah aware Terus Dari situ Ya Kita Harus mengerti dulu Bagaimana cara Kita Supaya ada Seimbang gitu Di titik yang disitu Nah ini jawabannya Nggak bisa aku kasih tau Karena Ada di diri kalian sendiri Gitu yang tau Cuman Kalau aku sih ya Kalau untuk contohnya aku Aku nggak tau Apa metodeku ini Bakal Bisa dipakai Sama Teman-teman atau enggak Tapi aku sharing aja Kalau cara aku Cara aku sendiri Itu adalah Yang pertama Aku jadikan value Hidup aku itu Misalkan Hal-hal yang Bisa meningkatkan Spiritualityku Bahkan termasuk Di antaranya adalah Self-development gitu Dan self-development ini Untuk aku Bukan sekedar Untuk duniawi aja Tapi juga Kayak untuk Misalkan Supaya gimana caranya Supaya aku bisa Lebih Forgiving gitu Lebih bisa memaafkan orang Lebih bisa jadi dermawan Kayak gitu Atau enggak Lebih bisa menerima Hidup Kayak gitu Menerima takdir Kayak gitu Itu gimana Nah Aku Menjadikan itu Sebagai value hidup aku Salah satunya Dan ketika kita Udah menjadikan Apa Aspek spiritual Salah satunya aja ya Nggak usah semuanya Aspek spiritual Kedalam value hidup kita Insya Allah Kita tuh Setiap kali bertindak Atau setiap kali Memikirkan sesuatu Memikirkan Atau Ingin bertindak Itu Pasti Mikirnya kesana dulu Bentar Gitu kan Misalkan Misalkan pengen Apa ya Yang Yang ini Yang ego Misalkan Oh misalkan pengen Pamer gitu ya Misalkan pengen pamer Egonya pride Gitu kan Pengen flexing Pengen flexing Di Di mana gitu Di sosmed gitu Terus Mikir Pas mikir Bentar Kalau aku flexing Di sosmed Berarti Apa namanya Yang akan keangkat Itu siapa Oh si pride Ego Ego yang pride Oh berarti aku Nggak usah Nggak usah Flexing di sosmed Jadi udah gitu aja Gimana ya Cara menyeimbangkannya Adalah menerapkan Konsep-konsep Spirituality Dalam kegiatan Sehari-hari Dalam kehidupan Atau rutinitas Sehari-hari Bukan berarti Spiritualitas itu Ketika kita berusaha Meningkatkan Spiritualitas itu Kita harus meninggalkan Hidup sehari-hari Justru itu salah Itu konsepnya Gitu Kalau Hidupnya cuman Meditasi doang Kagak Kagak apa Kagak terlibat Dalam dunia Gitu istilahnya Untuk apa gitu Apa yang mau Dimevitasiin Gitu loh Kayak Apa yang mau Direfleksikan gitu Apa yang mau Dipikirkan gitu Karena dalam Meditasi itu Apa Kita itu Berefleksi Tentang Hidupan gitu loh Tentang Ya kayak Filosof gitu loh Jadi kayak Berefleksi tentang Kehidupan Yang terjadi Sama kita Terus kayak Berefleksi kayak Yang tadi aku bilang Tentang ego Kayak gitu Kalau dia cuman Ngedem di rumah Meditasi Meditasi apaan Gitu kan Atau mungkin Jangan Meditasinya yang lain Yang cari ilmu Cari ilmu beneran Itu Kalau itu Udah bukan Apa Namanya Udah bukan Spiritualitas lagi Udah gak masuk ke Apa namanya Spiritual Spiritual Psychology Atau The Consciousness Awakening Itu udah Udah gak masuk ya Udah gak nyambung Kalau yang Meditasinya Buat cari ilmu Segala macem ya Kayak gitu Udah bukan Ranah Ranah lagi Nah Yang konsep disini Adalah Supaya Tujuan kita Ada Menyeimbangkan Bukan menyeimbangan Malah Sebenarnya Kalau kita bisa Menerapkan Apa namanya Konsep yang Tadi Yang refleksi Atau yang segala Macem spiritual Tadi Kedalam Kehidupan Sehari-hari kita Ya Kita hidupnya Akan lebih Conscious aja Gak kayak zombie Gitu Yang tadi aku bilang Lebih conscious Dan Secara otomatis Itu akan balance Akan balance Gitu Karena ketika kita Menjadikan Si vertical path Atau si Spirituality itu Sebagai jalan hidup kita Otomatis kita Akan terjaga Di horizontal pathnya Juga gitu Gak akan Istilahnya gak akan Jatuh gitu Gak akan Terprosok Dan Istilahnya rusak Gitu Gak akan kayak gitu Gitu sih Fail Oke Thank you Berarti itu Sebenarnya Dari Apa Kalau misalkan Kita cuma Ngejar yang Horizontal Tanpa kita Kejar yang Vertikal Mungkin kesannya Hidup kita Monoton Karena kita gak Tahu ya Maksudnya Tujuan Tujuan kita Hidupnya apa Kayak Tadi kan Maksudnya Kak Fristi Sempat nyinggung Katanya Kalau Jiwa kita Akan penuh Kalau misalkan Kita Ada Love Life Sama Freedom Nah tapi Kalau misalkan Kita Jalan Cuma rutinitas Aja Ya Biasanya Jadinya Ya kita Hidup Kayak cuman Yaudah Sehari Jalanin rutinitas Tidur Besok Lakuin hal yang Sama lagi Gak live Kita Gak hidup Kita Kayak zombie Iya Oke Oke Thank you Kak Fristi Dari Teman-teman Yang lain Apakah Mau ada Tanya-tanya Soal Spiritual Psychology Silahkan Boleh Di Unmit langsung Oke Oke Mungkin Aku Kalau Mau Tanya Satu Lagi Kalau Untuk Spiritual Psychology Ini Itu Kan tadi Maksudnya Ada nyambung Juga Dengan LOA Terus Juga Kalau Aku Lihat Beberapa Kayak Misalkan Kita tuh Harus Apa Kita harus Sadar Kita punya Ego Terus Kita harus Melawan Ego Kita Itu Apakah Sama Juga Maksudnya Dengan Stoa Stoik Melawan Ego Stoik Kalau di Stoik Memang ada Dibahas juga ya Tentang Melawan Ego Aku Aku tuh Cuman Baca Beberapa Buku Doang Sih Gak Yang Sampai Dalem Banget Juga Tentang Stoa Kalau Stoa Itu Lebih Menerima Takdir Gak Sih Dia Pemikirannya Lebih Kayak Kita harus Mencintai Takdir Kita Terus Kayak Gak 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 Lebih Ada Ada Disananya Juga Tapi Seingatku Stoa Itu Ada Ada part Yang miripnya Karena Tadi Ada Kayak Misalkan Yang Melihat Segala Sesuatu Itu Kan Harus Dicerna Dilerisa Dulu Dengan Semua Kejadian Itu Netral yang aku ingat itu salah satu prinsipnya seolah itu ya 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 sekali lagi kalau yang namanya filosofi gitu ya, filsafat terus spirituality spirituality ini sangat erat ya hubungannya sama filsafat karena ketika kita meditasi, ketika kita berefleksi itu memang harus berpikir gitu dan proses berpikir adalah konsep dasarnya dari filsafat itu sendiri kan, jadi saling berskaitan sih sebenarnya kayak melengkapi sih, saling melengkapi aja cuman, apa bedanya ya tapi memang kayak apapun yang terjadi itu netral bahkan kematian itu netral juga kalau di spirituality kematian ya netral gitu, bukan sesuatu yang menyedihkan gitu, itu hanya yaudah waktunya aja udah berakhir di dunia ini gitu makanya kalau di spirituality itu kayak lebih ya jangan terlalu bersedih lama-lama karena kan apa ya memang semua yang hidup akan mati gitu loh terus kayak ya kayaknya itu di bagian situ stoic juga ada kan maksudnya kayak semua kejadian itu walaupun yang katanya buruk sekalipun itu sebenarnya netral kita aja yang melabelikan dia bilang kayak gitu ini juga makanya tadi yang the transformation of impression ini tuh sebenarnya ada ada materinya sendiri yang tentang bagaimana kita mempersepsikan sesuatu stimulus kayak gitu itu sebenarnya ada materinya sendiri sih mungkin nantilah kapan-kapan aku bahas tentang itu ya jadi saling berhubungan fel emang stoa stoa juga karena basicnya sama ya filsafat ya lebih ke filsafat tapi filsafatnya itu lebih apa ya filsafatnya lebih kayak berusaha berkoneksi dengan higher being atau divine being gitu entah itu Tuhan atau universe atau apapun pokoknya yang apa ya jadi kalau spirituality itu artinya itu adalah kayak bagaimana kita supaya bisa terhubung atau terkoneksi dengan higher power gitu loh tapi higher power ini bukan artinya nyari ilmu atau sama apa jin setan kayak gitu bukan ya ngaco itu muda ini yang maksudnya dengan dengan God gitu loh God apapun definisinya God karena memang katanya disebutkan bahwa God itu tidak bisa terdefinisi gitu gak ada yang bisa mendefinisikan Tuhan itu apa gitu sosok dia itu apa gitu itu gak ada gitu bahkan kayak agama sekalipun kayak berusaha untuk menghubungkan gitu berusaha untuk menghubungkan gitu makanya kayak bikin persepsi-persepsi seperti itu makanya tadi aku bilang spirituality ini kayak apapun agamanya gak masalah karena bukan khusus untuk agama tertentu atau untuk kayak bahkan kayak aku tadi bilang agnostik pun bisa jadi spiritual gitu asalkan dia percaya aja gitu sama higher being udah itu aja sih kuncinya gitu oke oke thank you Kak Fristi penjelasannya mantap bagaimana dengan teman-teman yang lain apakah ada yang mau bertanya atau mungkin ada sharing perspektif lainnya oke kalau 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 tidak ada pertanyaan apa mau kita akhiri dulu untuk sesinya mungkin apa buat rekamannya kali ya di end dulu kalau mau ngobrol juga boleh 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 banget mungkin mungkin aku minta buatnya dimatikan dulu kali ya minta makasih ya semuanya selamat menikmati selamat menikmati